Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejah tv nah kali ini kejah tv akan membagikan cara-cara ya secara jadi Windows itu dilengkapi dengan yang namanya eh yang namanya ini pain ya pain untuk menggambar segala macamnya jadi kegunaan pain itu banyak sekali teman-teman sama semuanya ya banyak banget Nah kita akan besarin nah ini adalah pain di sini kita akan lihat file bagian file ada new ya ada Open ada save ada save as ada print ya ada from scanner ada juga scene ini jadi ini enggak terlalu penting ada di sini viewnya nah Zoomnya ada juga nah ini untuk terus yang sangat sederhana ini lumayan komplit ya nah nantinya kita mau buat gambar ini nah seperti ini nah kita mau buat tulisan di sini bisa banget teman-teman semuanya jadi eh teman-teman enggak payah lah kalau mau buat buat sesuatu tuh pasti enak aja lah begini nah jadi sebuah sini ini bisa diganti juga ini nggak tulisannya ini bisa diganti juga banyak sekali jenis-jenis tulisan yang bisa dipakai ya jadi sekarang itu enggak susah-susah lagi ya ini bisa dibesarin juga Oke ini kurang kecil ya 48 hanya anak kejar TV nah ini bisa diganti juga warna-warnanya di blok dulu ya pastinya teman-teman kalau mau pakai di blik dulu itu mau buat channel disini juga bisa pastinya enak banget ya ada sesuatu yang memudahkan pekerjaan gitu nah apa lagi yang bisa dibuat nah ini banyak nih ada selek ya kan ada ini nih banyak lagi nih nih teman-teman bisa lihat wah tander ya ada sas ada with paint 3d nah bagus banget ya untuk terus yang sangat sederhana ini ini teman-teman sudah membuat sesuatu yang bagus nah ini bisa dirotet-rotet gitu kan bisa dipindah-pindah itu nah kita rotet nih selesai otak 180 nah ini dirotet lagi jadi bangkang banget untuk screenshot juga bisa dan lain sebagainya jadi kegunaan dari pen ini untuk mempermudah teman-teman semuanya untuk pekerjaan yang kecil nah oke teman-teman semuanya itulah informasi yang bisa aku berikan saat ini bye bye